Pemirsa sudah 20 tahun berlalu setelah 4 mahasiswa Trisakti Jakarta ditembak. Gugurnya mereka kemudian mendorong semangat perubahan yang kini dikenal dengan era reformasi. Keempat mahasiswa itu adalah Elang, Budi Alesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendri Awansi. Hingga kini siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas gugurnya mereka masih misteri. Menurut Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia atau IKOHI Zainal Muttakin, kasus Trisakti belum ada kemajuan yang berarti. Sementara untuk kasus penghilangan paksa, kemajuannya adalah adanya rekomendasi DPR tahun 2009 untuk mengusut kasus penculikan atau penghilangan paksa. Sedangkan penembakan mahasiswa masih tidak ada rekomendasi apapun. Kala itu peristiwa diawali dengan acara mimbar bebas di depan kampus Trisakti. Mereka juga berencana untuk Long March menuju gedung DPR-MPR RI. Mimbar bebas digelar sebagai bentuk penolakan atas terpilihnya kembali Soeharto lewat sidang umum MPR. Namun niatan mereka untuk bisa berjalan bersama menuju gedung wakil rakyat dihadang oleh aparat. Sebenarnya ada upaya negosiasi agar para mahasiswa bisa berjalan menuju DPR-MPR. Namun negosiasi gagal dan personil aparat pun bertambah. Aksi mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 sebetulnya menyampung dari gerakan mahasiswa Indonesia sejak pertengahan 1997. Terpilihnya kembali Soeharto dan krisis moneter jadi pemicu gejolak gerakan mahasiswa. Ada enam tuntutan gerakan mahasiswa saat itu. Kenam tuntutan itu adalah Adili Soeharto dan kroni-kroninya laksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hapuskan dui fungsi ABRI, pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, dan ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. Setelah 20 tahun berlalu sebagian tuntutan mahasiswa saat itu sudah terpenuhi, amandemen Undang-Undang 45 yang bahkan sampai empat kali, penghapusan dui fungsi ABRI, pelaksanaan otonomi daerah, hingga pembuatan sistem penegakan supremasi hukum, dan penciptaan pemerintahan bersih dari KKN. Namun terlepas dari tuntutan reformasi itu, kasus yang menyebabkan gugurnya empat mahasiswa Trisakti ini masih jadi tanda tanya. Tim Liputan, Berita 1.